Caleg Partai Perindo terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk mensosialisasikan program partai, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Seperti yang dilakukan caleg DPRD Tanggerang Selatan yang mensosialisasikan visi misi Partai Perindo serta pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Caleg DPRD Kota Tanggerang Selatan Dapil 2, Didin Sahbudin, bersilaturahmi dengan warga perumahan Reni Jaya di Pamulang Kota Tanggerang Selatan. Kepada Didin, warga menginginkan Partai Perindo terus hadir memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM agar berkembang dan naik kelas. Beliau berpesan untuk terus melakukan turun ke bawah, untuk terus menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung karena Perindo sebetulnya dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah terjun di bidang UMKM yang selama ini menjadi ikon program dari Partai Perindo sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat. Sementara di Lubuk Raja, Kabupaten Oku, Caleg DPRD, Ogan Komering Ulu, Dapil 3 dari Partai Perindo, Andaran Simbolon menggelar kampanye terbuka. Majunya Andaran sebagai calon wakil rakyat mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang menginginkan adanya kemajuan di daerah mereka. Pertanyaannya sudah terbukti, yang kedua, dia itu sebelum jadi sudah misalnya sosialnya tinggi. Kenapa orang yang seperti itu harus dipilih? Berobat gratis, pembuatan kartu KIS dan bedah rumah, dan UMKM. UMKM itu apa? Contohnya sepertinya kita membuatkan istilah kata itu membantu masyarakat dari posisi gerobak, kompor, dan kualinya kita bantu. Caleg Partai Perindo terus bergerak menyosialisasikan program pro rakyat serta visi misi Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan.